Indonesia kirim bantuan ke Palestina melalui KRI Rajiman. Dilantik jadi Hakim Konstitusi, interaksi Arsul Sani dengan Marfud MD dan Anwar Usman jadi sorotan. Kemenkom Info turunkan ratusan konten hoaks pemilu 2024. Selamat malam Anda kembali terhubung dalam kilas Susantara Malam Kamis 18 Januari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Inilah tiga berita terhangat yang telah kami rangkum untuk Anda. Pemirsa pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Bantuan tersebut dikirimkan menggunakan KRI Rajiman Wedio Niningrat yang diberangkatkan dari Jakarta Utara Kamis pagi. Sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat sipil korban konflik di Genso Palestina, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan berbagai lembaga telah memerangkatkan misi perdamaian membawa bantuan kemanusiaan menggunakan KRI Rajiman Wedio Niningrat. Pemberangkatan misi tersebut dilepas langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kawasan Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara pada Kamis 18 Januari pagi. Bantuan yang dikirim berupa bahan makanan, selimut, obat-obatan, pakaian, perlengkapan bayi, susu, tenda, air hingga perlengkapan ibadah. Prabowo menyebut bantuan ini sebagai bukti bahwa Indonesia selalu mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Ini adalah juga bukti bahwa kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangannya membela diri, perjuangannya untuk meraih kemerdekaan dan sebagaimana diketahui Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan kita terus akan kerahkan apa yang bisa kita buat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pelayaran ini nantinya akan menempuh rute Jakarta berlawan Al-Aris Jeddah Batam dan kembali lagi ke Jakarta dengan total waktu 52 hari perjalanan hingga kembali ke Indonesia. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, kantor berita antara mewartakan. Sementara itu saat pelantikan Arsul Sani sebagai hakim konstitusi di Istana Jakarta, interaksi menarik terjadi antara Arsul dengan Menko Polhuka Mahfud MD dan hakim konstitusi Anwar Usman jadi sorotan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Semua hakim konstitusi itu, sebelum saya menjadi hakim konstitusi itu tentu sahabat secara personal. Saya kebetulan kan selama dua periode di DPR itu juga kuasa hukum tetap DPR di MKRI. Jadi ya pasti ada interaksi paling tidak dalam persidahan. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menurunkan 204 konten HOAX selama masa pemilihan umum 2024. Jumlah itu turun jika dibandingkan pemilu 2019, sebanyak 714 isu HOAX. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari Setiadi mengaku telah menurunkan 204 berita bohong di dunia maya selama pemilihan umum 2024. Hal ini diungkapkan dalam acara Sosialisasi Pemilu Damai 2024 di Bandung, Kamis 18 Januari. Berita bohong atau HOAX seperti informasi perubahan format debat Capres-Cawapres, penyusupan 52 juta pemilih di daftar pemilih sementara, dan truk logistik pemilu terguling di Semarang tanpa pengawalan. Menurut Menkom Info, meskipun isu HOAX menurun dibandingkan pemilu sebelumnya di tahun 2019, dari 714 isu HOAX menjadi 204 isu HOAX, masyarakat diminta tetap bijak menyikapi informasi di media sosial. Memilih yang bijak, bijak dalam bersuara, terutama jempol, supaya jempolnya dibijaksanakan, sehingga tidak menyebarkan HOAX, sebelum membaca, saring sebelum men-sharing. Terus meningkat, tapi kami dari Kementerian Komunikasi Informatika terus mengantisipasi dengan langsung men-take down. Semua berita atau konten yang mengandung unsur HOAX. Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni mencapai 35 juta pemilih lebih, dalam kesempatan ini penjabat Gubernur Jawa Barat menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat, guna memastikan pelaksanaan pemilu berjalan damai. Dengan semua kepala daerah, dengan TNI Polri, untuk menjaga, pertamakan kertas suara sampai, dan juga pastikan semuanya tidak ada blank spot, jadi semua yang terpantau, transparan dalam pelaksananya nanti. Jadi semua masyarakat merasa bahwa pemilih ini berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Diharapkan dengan potensi dinamika politik tertinggi se-Indonesia, warga Jawa Barat tidak termakan berita bohong, dan turut berpartisipasi penuh dalam pecoblosan 14 Februari mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita tadi menutup kilas Nusantara pada hari ini. Kilas Nusantara akan kembali esok hari pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Beragam kabar lainnya dapat diakses melalui portal antaranyus.com, Youtube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 Indihome dan UCTV kami. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih telah menonton!